Salah satu cara memutus penyebaran virus corona adalah dengan menggunakan masker. Sayangnya, penggunaan masker sekali pakai secara masif dan berkelanjutan tentu berdampak serius terhadap lingkungan. Berdasarkan data dari lembaga Ocean Conservancy, sejak pandemi manusia menghasilkan 129 miliar sampah masker dalam sebulan, yang mana sebagian besarnya tidak dibuang dengan benar dan berakhir di laut. Fenomena itu pun menggerakkan Chandra Wahyu Purnomo, salah seorang dosen Universitas Gajah Mada atau UGM, untuk membuat penelitian kolaboratif dan mencari solusinya. Ia menggandeng rekan seprofisinya di Universitas 11 Maret UNS dan Institut Teknologi Bandung ITB menggagas Dropbox Use Mask atau DUMAS. Bagaimana DUMAS ini dikelola dan menggunakan teknologi apa? Kita akan sharing bersama Koordinator DUMAS Indonesia, Ilham Zulfa Pradipta, yang sudah tersambung melalui telpon. Halo Mas Ilham, selamat sore. Ya, selamat sore. Ya, apa kabar Mas Ilham? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bergabung bersama kami ya Mas di MG Radio Network. Nah, saya penasaran nih Mas, DUMAS ini apa sih? Boleh nggak diceritakan gerakannya seperti apa Mas? Ya, baik. Jadi DUMAS ini merupakan sebuah penelitian begitu. Programnya namanya Program Penelitian Kolaborasi Indonesia. Kemudian Pak DUMAS ini sebagai polopornya ya, jadi sebagai Ketua PIN, kemudian Megandeng, UNS, dan ICB begitu. Kemudian Pak DUMAS ini mengusulkan untuk membuat DUMAS, untuk mengelola tampah masker ya yang ada di kota, khususnya di Yogyakarta seperti itu. Oke, jadi khususnya di Yogyakarta untuk saat ini ya Mas ya? Iya. Apakah nanti akan juga dilakukan di kota-kota yang lain Mas? Ada rencana ke sana? Iya, ini masih mahal evaluasi kami, begitu karena tahun 2021 merupakan tahun pertama, jadi ada tiga kali perdanaan. Nah, insya Allah kalau setengah tahun ini ada perdanaan, setengah kedua ini ya nanti kita akan coba ya, coba nunggu ke luar kota begitu. Ya, mungkin bisa diceritakan Mas cara kerjanya. Jadi ketika DUMAS ini hadir nih di tengah-tengah masyarakat untuk pengelolaan limbah masker, ini seperti apa ya Mas cara kerjanya? Boleh diceritakan Mas? Ya baik, jadi untuk DUMAS ini kan sebenarnya sebuah sistem begitu Ibu. Jadi ada tiga, ada terdiri dan tiga, yaitu ada dropbox, yang kedua ada staffnya, yang ketiga ada tempat pengelolaan. Jadi masyarakat itu bisa support desinfektan, kemudian masukkan, kumpulkan dulu di rumah begitu, ke dalam pasar, kemudian bisa dibawa ke dropbox-dropbox yang terintegrasi dengan website. Jadi dropbox-dropbox DUMAS ini, itu terintegrasi dengan website, itu nanti ada petanya begitu. Nah kemudian setelah penuh, karena staff dari kami itu akan mengambil dropbox tersebut, kita sekel agar lebih aman begitu, kemudian baru dibawa ke tempat pengelolaan. Nah itu baru kita hancurkan dengan proses pirolisis, begitu. Oke. Jadi proses pirolisis ini, seperti proses hukus begitu, pada kondisi tertentu, pada suhu tinggi, sekitar 500 derajat kecil, sehingga ada dalam artian bahwa nantinya virus-virus tersebut, atau virus-virus dalam masyarakat tersebut bisa habis begitu. Oke. Saat ini sudah ada berapa lokasi di Jogja, Mas, yang menerapkan sistem ini? Oke. Jadi untuk dropbox ya, untuk dropbox itu sudah ada 16 titik di Jogja. Oke. Baik, jadi 16 titik. Dan DUMAS ini kan awalnya digagas oleh akademisi ya, kemudian komunitas ya. Apakah ada tim medis juga yang terlibat di sini, Mas? Tidak ada. Jadi ini mungkin dari akademisi ya, yang menggagas ini ya. Baik. Apakah ada rencana nanti misalnya berkolaborasi dengan pihak rumah sakit, atau mungkin tenaga kesehatan, begitu, Mas? Baik. Jadi untuk DUMAS ini, penuh saya sampaikan bahwa kami itu fokusnya ke masyarakat. Oke. Baik. Jadi memang kalau dari fasilitas kesehatan, begitu seharusnya sudah ada ya pembuangan khusus untuk lipat maskernya. Jadi kita fokusnya ke masyarakat yang ini di kota-kota itu belum ada, gitu. Ya, ya. Baik. Jadi mengedukasi masyarakat yang belum tahu tata cara pengelolaan limbah masker, begitu ya, Mas? Kira-kira ya? Baik. Hingga saat ini ada berapa total anggota tim yang mengelola limbah di DUMAS ini, Mas? Kita ada tiga staff, kemudian ada dua staff, dua sampai tiga staff untuk pengolahannya. Ya. Tiga staff untuk pengambilannya, dua staff untuk yang pengolahannya. Jadi sekitar ada lima. Sekitar lima orang ya. Ini inisiatif yang sangat bagus sekali ya, Mas ya. Nah, apakah sosialisasinya ini sudah sampai kemana ya, kira-kira? Untuk di kawasan Jogja dulu sekarang ya, Mas ya? Ya, sosialisasi sebenarnya kita sudah banyak ya. Melalui webinar-webinar sudah banyak yang minta kami untuk mengisi bagaimana cara mengelola limbah masker yang baik, begitu. Sudah banyak sekali. Nah, kita juga ada di balai kota ya, bekerja sama dengan pemerintah sebagai tempat utik untuk peletakannya, begitu. Ya, menarik sekali. Bagaimana, Mas, tanggapan dari masyarakat yang selama ini mengikuti webinar atau mungkin yang tersosialisasi di tadi ya, di balai kota tadi, Mas? Ya, ini sangat-sangat luar biasa sekali, Bu. Jadi sampai kita yang tadinya fokus di Jogja aja, terus masyarakat luar Jogja pun akhirnya pada ngirim sampah ke kami. Oh, begitu ya? Bahkan ada yang sampai mereka itu berkodek Rp. 88.000 untuk ongkir. Oh, untuk ongkir sampahnya aja ya. Jadi mereka cukup antusias banget dengan ini. Iya, iya, iya. Menarik sekali, Mas. Jadi sejak awal di Gagas ini apakah ini berjalan secara independen atau mungkin sudah bekerja sama dengan tadi yang Mas sebutkan ada balai kota dan lain-lain. Siapa saja partner kerjanya, Du Mas, Mas? Ya, jadi sebenarnya kan untuk peletakan Dropbox itu ya sebagai Droppoint aja sih, Ibu. Jadi bukan sebagai pekerja sama. Itu hanya pekerja sama untuk peletakan Droppoint atau sebagai Dropbox-nya kayak gitu. Ya, oke. Mungkin bisa dijelaskan secara singkat, Mas Ilham ya. Jadi untuk masyarakat terutama, ini MG Listeners yang sedang mendengarkan saat ini, kalau sudah pakai masker kan setiap hari pasti ganti gitu ya. Bahkan ada yang beberapa jam sekali dia ganti. Belum satu anggota keluarga itu mungkin ada 4-5 orang. Nah, itu yang harus dilakukan pertama kali itu bagaimana sih, Mas? Boleh nggak dijelaskan secara singkat, Mas? Oke, baik. Jadi memang masyarakat bisa menyendurukannya di rumah ya. Nah, itu sebelum itu harus di-desinfektan. Kita ikuti apura pemerintah, di-desinfektan atau bisa di-cuci dengan warin. Kemudian bisa dirusak maskernya. Akhirnya ada yang... Di gunting-gunting gitu ya, Mas? Nah, di gunting-gunting aja begitu. Nah, kemudian bisa masukkan ke dalam pesak. Ini kemudian bisa di-juang ke tempat sampah domestik. Nah, ini aduan dari pemerintah itu seperti itu. Nah, setelah itu baru menggunakan hand sanitizer aja. Kalau misalnya mau ngirimkan ke kami itu juga bisa nanti. Oke, baik. Jadi bisa dikirim juga ke Dumas. Cuman untuk saat ini masih untuk wilayah Yogyakarta dulu ya, Mas ya. Nanti mungkin akan berkembang ke kota-kota lain nih. Kita berharap juga begitu ya. Nah, untuk daur ulangnya tuh, Mas. Ketika masker itu sudah sampai di teman-teman Dumas. Nah, pengelolaannya tuh daur ulangnya seperti apa? Apakah nanti akan bisa digunakan lagi atau bagaimana? Ya, baik. Jadi proses birolisis itu sebenarnya tidak menghasilkan produk yang bisa digunakan lagi, Bu. Jadi, masker masuk ke dalam alat itu, kemudian pada sui tinggi, masker itu menjadi minyak sama gas. Minyak sama gas itu langsung kita pakai lagi, Bu. Untuk pembakarannya. Jadi kita hampir menghasilkan, terus dari segi gas konditan pun kita pakai gas cleaner. Jadi, keluar dari alat ini tuh, Alhamdulillah sudah bersih begitu. Ya, baik. Terima kasih informasinya Mas Ilham Zulfa Pradipta, Koordinator Dumas Indonesia. Sangat bermanfaat sekali, Mas. Saya doakan juga, ya teman-teman MG Listeners juga pasti berdoa supaya Dumas ini bisa berkembang ya, sampai ke kota-kota lain juga untuk masyarakat yang tentu saja kita ingin edukasi supaya mereka tahu pengelolaan limbah masker yang benar ya, Mas ya. Ya. Baik. Terima kasih. Salam sehat untuk rekan-rekan Dumas Indonesia. Selamat sore. Selamat sore.